Masih, depo masih! Untuk menerima deklarasi tulisan tangan yang kita iklalkan sekarang Satu periburan besar, satu juta lagi dikutupu! Depo pindah raya, raya kurang Depo pindah raya, raya kurang Depo pindah raya, raya kurang Depo dipo, depo, 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 bangkit-bangkit Bangkit, 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 bangkit lahya Saya kosongkan petang sini untuk yang mengolah Turun Nisa Alwa Terima kasih SNM, khususnya SNM, bersama mengajar pertanian ini. Seluruh pimpinan yang berucap, khusus yang saya dah sebut juga pasal anaknya dikasih ini bersama istri yang hadir bersama. Memeriahkan beri kita semangat. Hadir khadrat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penggambaran sekalian Aja Hau. Selalu juga saslihatan bagi masyarakat pejabat ini. Tama sekali saya ucapkan tahniah, seperti yang saya sebutkan pada perhimpunan di Kelab, di Stadium Kalajaya, we are the anti-thesis to the 30th May racial riots. Kita membuktikan bahawa tidak ada lagi. Dan kita pandangkan sejarah kita, sejarah darah kerana dalam keadilan, dalam perhimpunan kita bersama. Yang kita tuntut adalah keadilan. Tidak mengikut warna kulit kita sendiri. Tuan-tuan, perempuan, we are here in this hall. Di Dewan ini, Presiden-Kel Sudara Tan Yusin. Presiden yang telah mengeluarkan kata-kata, tak perlu anggota kabinet, ya. Berbangsa Cina, asalkan ada anggota kabinet yang dapat mewakili aspirasi rakyat Malaysia. Itu sahaja, kenapaan itu sahaja telah menghancurkan segala usaha Barisan Nasional, AMRU, dan menti-menti yang bersekoncura dengan mereka untuk mempromosikan agenda perkawaman. Daripada saya, this election, it's not talking about just our responsibility. Pengundi dah bersuara, sukarelawan dah buat apa yang terakhir. Yang kita mahukan, beri tekanan. Bila bersih, sebut, we have to boycott the mainstream media. It is because they are propagating racist dekorek. Ada sebab, tuan-tuan, ini negara kita. Jangan kita kata, tidak ada tanggungjawab. Ini ikut ahad, ini makan kaji. Pada saya, itu semua alasan yang tak boleh pakai. This is a time, every one of us. We make sure we were counted with the struggle. Kalau lah nak hadapkan, saya calut. Tapi yang menang kat lembah pantai, bukannya saya. Saya wakil yang menang adalah lakyat yang tak ada dan tak ada. Tapi kita tidak faham, kita menang disebabkan penikmuan. Cubaan menghina maruah rakyat. Beli diundi rakyat. Kalau di Sabah itu bayangkan, ada calut maibah sepanjang minggu semasa berkempen. Dua hari sebelum tak bawa duit, benda dalam pilihan raya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya menerima memorandum yang diberikan. Selepas ini kita buat bukti pang terma untuk membelikan dan membelikan mereka laptop dan juga printer. Sebab tuan-tuan akan typekan memorandum. Tapi yang penting, setiap apanya? Suara anak muda. Suara air terbanyak. Yang tidak, tidak wakil kau mana-mana. Kenapa? So, if you want to say we lost the Malay Votes, ladies and gentlemen, we want more than 55% of the Malay Votes islamo. Nak cakap, ya? Kita buktikan di mana-mana tempat. Yang penting apa? Pendedahan kepada informasi, kepada maklumat. Tanpa maklumat memenuhi itu. Diperangkap dengan penipuan semata-mata. That is why I tell you. Hari ini kita kata kita nak menjual, bukan semata-mata pakatan nak tenang. Tuan-tuan, perempuan, if we lose for 15 years, 6 years, Mas Datuk Seri Anwar Rahim dalam penjara. At any point in time, we could say we should give up. But we didn't. We persevered and we built a multi-racial party. Because that is the future of our lives. Terima kasih kerana saya sekarang, ia susah. Tapi yang saya bimbang, bila masa kita biarlah penipuan ini berlaku, satu kenyataan yang terteluar daripada mulut istirahat, apa dia? Nak buat persempadanan semula. Ladies and gentlemen, if you do read the nation, BN does not need two-thirds majority. They only need a simple majority. And because of this, we will never live to see a two-coalition system ever emerge in Malaysia. Jadi nak cakap saya, kami, kita ini, insyaAllah kita berjuang untuk masa depan demokrasi. Kalau sekarang, kita nak putus asa. Kalau sekarang kita kata, U.S.T.R. will tell you, we will condemn the future of Malaysia. Especially, making sure it always belongs to this korak, racist, and ridiculous person nasional. Terakhir sekali, saya mersebut, mereka minta bukti penipuan. Pada saya yang terbukti, penipuan yang paling nyata adalah jari terlunjuk tangan kiri kita. Di mana-mana negara nak banding dengan India, tiga bulan dapat bukan yang tahan. Di Malaysia, bukan kami saja buat laporan polis buat Tuan Pupan. Scores of army personnel, their wives, including a major in Rumun, large police reports. And because of that, they have paid the heavy price. Karena itu, saya nak bagitahu, the winemaker, yang mengalah, yang disiksakan apa? Kena buat laporan polis, nak buat kekal, dia tak kekal. Jadi, tak buat yang ajaib, boleh hilang dalam beberapa masa, beberapa jauh. So, for me, the end result apa? The end result? Kalau di Pakistan, dia boleh buat by election, di kursi-kursi yang ada kerabuan. Kalau di Pakistan itu, 35 juta nama dibuang dalam daftar pemilih oleh masyarakat yang memeriksa mereka tiga lebat bertindak, kenapa tidak di Malaysia? We are supposed to be more pastors. We are supposed to be Richard and I tell you. Janji kita untuk Malaysia ini pertama. Tsunami cinta ini pada akhirnya, dia kena faham, ini tsunami cinta untuk Malaysia. Betul. Tuan-tuan, you, especially the chairman, deputy chairman, and the entire top economic. You think you're going to be free. Think again. What you did, if you had colluded with the institutions of democracy in this country, you will pay the heavy price. It might be our right for participating in a criminal act against the electoral process. Jadi pada kami, ya, kita akan mempun bukti. Dah buat kekal itu, saya katakan bukti yang ternyata. Kalau benar kita dapat buktikan tidak ada silver nitrate, tunggulah SBR. You wait. Because the injustice will always be served. It might be delayed, ladies and gentlemen. But kebenaran itu akan berdiri, tegak, dan akan memastikan sesiapa penipu-penipu ini akan membayar akhirnya. Jadi, again, ladies and gentlemen, all we must is for one thing. You nak samankan ni, nak bawakan ni kepada polis. Bawa ni. All we ask is hanya satu undang-undang itu terpakai untuk semua rakyat Malaysia. Jangan rakyat yang tak sokong BN kau tahan head ke mahkamah, head kepada polis. Rakyat yang mengandalkan berkasa diberikan segala imuniti yang senarai Malaysia ini. Ingat, we are fighting for just laws. We are fighting to safeguard the future of our children. Because of that, ladies and gentlemen, thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you so much for being part of the journey. And thank you for proving to Barisat Nasrna and the government we stand united as Malaysians. Thank you so much for being part of the world. Jangan lupa apa yang kita buat. Lama tetap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sarah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.